Pemirsa buah kurma identik dengan bulan puasa dan lebaran yang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Itulah yang menginspirasi seorang ibu rumah tangga di Ponorogo membuat kurma menjadi minuman jus. Tidak disangka kegiatan yang awalnya iseng tersebut bisa menambah penghasilan. Di rumahnya di Jalan Cinde Wilis, Kecamatan Babatan, Ponorogo, Nidia Alvarista, mengisi waktu luang dengan berwira usaha memproduksi jus kurma yang dikemas menggunakan botol plastik dan dipasarkan. Proses pembuatan jus kurma ini tidaklah rumit. Awalnya buah kurma yang sudah bersih diambil isinya dan dipisahkan. Daging kurma ini lalu direndam menggunakan air matang selama 5 jam agar teksturnya lebih lembut. Setelah itu kurma pun siap dihaluskan agar cita rasa jus kurma lebih enak bisa juga dicampurkan bahan lain seperti susu. Dalam sehari ibu satu anak ini mampu memproduksi antara 30 hingga 50 botol jus kurma. Satu kemasan berisi 250 ml dijual dengan harga 7.000 rupiah. Nidia pun senang dari awalnya yang hanya iseng, namun kini ia bisa meraup cuan untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Dikasih tahu resepnya untuk jus kurmanya. Terus saya kepikiran, kenapa tidak dijual sekalian saja, siapa tahu ada yang minat, siapa tahu ada ibu hamil, atau ibu menyusui lain, atau orang-orang puasa lain mengkonsumsi ini. Soalnya kan jus kurma sendiri kan ya sunah rasu ketika puasa. Terus respon pasar seperti apa? Alhamdulillah sejauh ini ya karena baru juga ya usahanya, sudah begitu banyak peminatnya, meskipun belum viral. Karena respon pasar cukup bagus, Nidia pun berniat memperbesar produksinya. Rejananya tidak hanya dijual melalui jejaring sosial, namun juga akan menyasar pertokohan di sekitar tempat tinggalnya. Ega Patria, JTV, Ponorogo